Setiap orang bebas untuk menuturkan cerita atau kisah hidupnya. Kali ini aku pun akan bertutur tentang cerita hidup, sebuah kegiatan sederhana hanya pendahagian gunung. Saksikan kisahnya dan silakan menikmatinya. Ini kita lagi daftar ya. Registrasi nama ini. Ini basecampnya. Lumayan besar. Ada warung. Terus habis. Yang lagi packing. Halo Mama Tapi silau Kita bawa satu tas galir aja Tapi udah komplit itu di dalamnya Untuk kedua kalinya Jalan-jalan Kesumping lewat Batur Sari Kali ini saya berdua dengan Istri saya Supaya ada konten Kopel Kopel Hacker Kopel Hacker Masih bersama dengan saya Eri Jimanto Kali ini saya mendaki Dengan gaya konvensional Bawa tas gede Mendaki Sumbing lewat Batur Sari Ini hari Kamis Tanggal berapa? 29 29 Juni Pas Idul ada Ini sekitar setengah dua Mulai perjalanan Mulai perjalanan Setelah dibantu Kang Ojek Horapop Kita melaku Alon-alon Dengan target Tiga hari Dua malam Supaya Satu 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 Setelah melewati gerbang Itu langsung disambut Dengan padatnya Atau lebatnya Hutan terong Belanda Lalu ada Magadamnya Magadamnya tidak sampai 40 meter Lalu habis Ganti setapak biasa Untuk sebuah langkah awal Kendati di bawah Lebat hutan Apa itu tadi Belanda Belanda Terong Belanda Tapi tanjakane Non-stop Langsung Diajar Kemiringan 30 Sampai 40 Derajat Mengkis Mengkis Ini 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 Baku Dukur Kabut Itu Di bawah Itu adalah Iju-Iju Atap Dari Terong Belanda Kalau jalan Menuju Pos 1 Itu sebelah kiri Sedangkan Di sebelah kanan Itu sudah Lebat Lebat Hutan Di bawah Hutan Pinus Ini Menandakan Bahwa Sebentar lagi Akan sampai Di Pos 1 Seperti Pelan-pelan Saja Dinikmati Mos 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 Sampai di Pos 1 Itu Pos 1 Si Roto Ketinggian 1700 Mdbl Kurang lebih Perjalanan Sampai Disini Itu 10 menit Dari Gerbang Pendakian 20 menit Dari Basecamp Karena tadi itu Berangkat Jam Setengah 2 Lebih 5 Keluar dari Basecamp Lalu Dibantu Kang Ojek Jam 2 Pas Kita Mulai Meninggalkan Pos 1 Pelan-pelan Jalan Kesantinya Dinikmati Yes Masih Semangat Lalu Sekarang Di sekitar Pos 1 Ini Itu Tidak Dikerumuni Oleh Semak Semak Karena Ternyata Sekarang Dibuka Untuk Perkebunan Kopi Nah Ini Kebuka Di bawah Popinus Ini Sudah Ditanami Kopi Semacam Ini Ya Pos 1 Itu Cukup Keren Melihat View Bawah Selepas Pos 1 Itu Tanjakan Tidak Terlalu Terjarat Kalau Dibandingkan Dengan Gerbang Pendakian Ke pos 1 Dengan Pos 1 Menosu Pos 2 Itu Lebih Pandai Kita Ikuti Setapak Yang Ada Pralon Atau Saluran Air Ikuti Pralon Seperti Ini Saluran Masih Penuh Semangat Dan Full Senyum Pelan Pelan Geriak 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 Terlihat Di bawah Samar Samar Masih Tetap Kabut Cukup Bekat Hingga View Yang cukup Keren Tidak Terlihat Kalau Dari sini Pembukaan Lahan Perkebunan Itu Makin Ke atas Gila Mungkin Sekitar 2.000an DPL Ini Masih Dibuka Iya Melet Melet Bagaimana Aman Aman Jaleren Sedikit Informasi Ini Setapak Baru Saja Diperbaiki Jadi Jalurnya Itu Habis Diperbaiki Terbuka Lebar Lalu Jalannya Banyak Yang Kelihatan Rata Sangat Asik Sangat Asik Anggap Sempat Sempat Anggap Terbuka 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 Jalan 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 semangat untuk bonus datar sekitar 100 m kita sampai pos apa bukan posisi cuma ada tulisannya melewes Sabang apakah melewes itu orang tahu pohon mungkin yang jelas ini memang batang-batang pohonnya warnanya kemerahan kayak depan ini binus ini pun merah Oh ya masih semangat masih menampak setapak yang terbuka lebar dan bonus catar uh sepertinya ini akan memasuki vegetasi yang kian rapat yes setelah kurang lebih sekitar tiga ratusan meter dapat bonus datar ini mulai menanjak medan menanjak ini dibawah vegetasi yang cukup rindang dan full variasi ada macam-macam jenis pepohonan yang tumbuh di sini dengan tetap melewati setapak yang sangat terbuka lebar karena memang baru di tata dan diperbaiki yes kalau yang sebelah kanan wuhh kemeringan bukitnya luar biasa dalam ini tapi hutannya vegetasinya keren mantap lah kurang lebih berjalanan dari pos satu ke mata air ini pos mata air ada baknya airnya layak konsumsi lalu ditulisi gunakanlah air secara bijak waktu tempuh kurang lebih 50 menit dengan istirahatnya berangkat jam 2 sekarang jam 3 kurang 10 disini ada tulisan serumbung mungkin namanya pohon serumbung selepas ini bak bak air atau mata air atau sumber air setapaknya mulai nanjak ganas nanjak ganas lalu kita masih mengikuti pralon masih mengikuti pralon dan jalur ini lumayan lengkap papan penuju arah semacam ini paling sekitar seratusan meter udah ketemu kurang lebih perjalanan sekitar 75 meter kita sampai pada persimpangan ini dulu nggak kedua itu ada airnya sekarang tidak ada pipanya dipotong lalu-lalu dulu itu langsung lurus ke atas lewat hutan sukma sekarang itu dilarang itu ada tulisannya dilarang lintas hutan sukma dalam masa konservasi karena memang hutannya masih cukup asri mungkin ini diminta berhutani untuk dialihkan supaya keasrian atau keaslian hutan sukma itu tetap terjaga ini dibelokkan ke kiri ke kiri kalau dulu karena saya pernah lewat sini juga belum ada dua tahun sih ini yang kedua kalinya saya lewat jalur batur sari kalau dulu saya naik sendiri sekarang naik dalam rangka tugas pengawalan semata hai 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 eh eh mantap oleh semangat hai 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 enggak dan memang betul setelah dialihkan dari persimpangan tadi diawali dengan landai sekitar ya empat puluhan meter setelah itu jangan tanya-tanya kenapa ya gunakan gigi satu karena mengkis-mengkis maka harus gunakan gigi satu gunakan gigi satu mengkis-mengkis ngapain itu duduk-duduk aja gitu-duduk langis sana-sana hitam-hitam masih di bawah pos 2 ini ketemu hutan kecubung cubung gunung menjelang pos 2 akhirnya ketemu dua pendaki itu dari ciamis dari basecamp tadi tidak ketemu siapa-siapa yang tadi itu tinggal saya dengan istri saya lalu dari basecamp sampai sini nih juga tidak ketemu siapa-siapa jadi itu tadi adalah manusia pertama yang kami temui sepanjang menikmati jalur ini lalu tanjakannya bagaimana tanjakannya tetap sangar tetap sangar itu istri saya dianggereng-gereng menggunakan gigi satu suara personal yang satu gaspol ya setengah dua akhirnya ketemu manusia lagi masih di bawah pos dua ketemu persimpangan kiri baru saja tak lewati batur sari atau asyura kanan itu si petong melet-melet jaluri mengkis mengkis samar-samar lihat keindahan piyubawa ini adalah rombongan ketiga atau manusia keenam yang kami berdua tak mantap dari mana Semarang Semarang deket di Solo Solo rombongan terakhir ketemu sudah di sana semua rombongan terakhir yang nanja hari ini tadi orang pemuda dua dari oh gitu ketemu di di pos pos dua pos dua Oh oke oke makasih ya mantap bahwa viewnya keren cuma tidak terlalu jelas karena berkabut tanjakan masih tetap sangar ini menjelang sampai pos dua di depan itu atap shelternya udah kelihatan akhirnya sampai di pos dua dengan waktu tempuh satu jam lima puluh menit memang perjuangan yang luar biasa karena kalau dilihat dari elevasi mdpl-nya sekarang dua ribu dua ratus empat puluh lima sedangkan pos satu tadi itu seribu tujuh ratus berarti kurang lebih sekitar lima lima ratus empat puluh lima meter elevasi yang segitu itu cukup bikin mengkis mengkis makanya tanjakan tadi yuk luar biasa nih mau istirahat dulu sementara di sini ma'am sik tanyalah ke bundiak nyalah ke bundiak jua soeh was mantap umum wah keren enggak gara-gara mam mam apa ini namanya jambu kristal jambu kristal ada juga di rumah boleh kesek tenaga nih mam kenapa tuh janggu kristal enak ya besok pesen lagi mantap suasana di pos juga dulu itu jalurnya sekarang disilangin sekarang enggak boleh karena itu melewati hutan sukma sekarang mau jadi satu dengan jalur si petung tak terasa 25 menit istirahat di pos 2 sekarang jam 4 lebih 1 per 4 kita meninggalkan pos 2 dan melanjutkan perjalanan disitu ada kranit wapakah ngalir itu gunakan air secukupnya oh berarti disini ada air harusnya diinformasikan kalau pos 2 itu ada air loh ngalir oh malah kran malah yes menjelang pos 2 dan pos 2 serta di atasnya itu lingkungannya itu lingkungannya dominan hutan apa yang mandingan hutan atau lam toro hutan lalu setapaknya panjangannya udah mulai melandai cuma harus hati-hati karena setapak akar akar-akarnya bermunculan kayak gini kalau tidak hati-hati malah ke serimpet sebelum pos 2 dan selepas pos 2 itu hal yang ringtangnya kayak gini banyak pohon-pohon yang keroboh gini-hati sudah ada yang dipotong tapi ada juga yang belum ini menegaskan atau menandakan kalau wilayah ini sering dilanda badai atau angin gencang karena banyak pohon yang tumbang jalurnya kian serem yang serem lor halo makar yang cerotok cerotok banyak duri ikan maka harus semakin hati-hati karena biasa lah medan pendahikan rata-rata jadi jalur air lalu pelan-pelan tergerus tergerus makin dalam terus yang kelihatan adalah akar-akaran medanya agak kaleng-kalingan bro ah gelu asar gelu asar bersama dengan pohon-pohon tumbang pohonnya gede-gede kalau dibandingkan antara jalur pos 1 pos 2 dengan pos 2 ke pos 3 itu ini hitungannya landai dominan landai tapi ya ingat ya selande-landainya medan gunung itu tetap daki karena kegiatan yang saja namanya pendakian bukan turunan pendakian ya ayo bacarlah ini hutannya sudah mulai jarang-jarang artinya hampir sampai di pos 3 kurang lebih 35 menit dari pos 2 ke pos 3 ini jam 5 kurang 10 sampai di pos 3 gabungan petai cina itu pos 3 dari batur sari kalau sana tidak ada namanya dari si petung itu cuma ada tulisan anda berada di kawasan pos 3 pihasi petung kemudian 10 10 10 10 11 10 10 11 11 12 12 13 12 15 15 12 ini isinya apa sih ini apa aja pul muatan untuk tiga hari notre mulakan mewah hug hee ha 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 tepat jam 5 kita meninggalkan pos 3 dan kurang lebih sekitar 100 meter kita ketemu dengan camp area camp area nya disini tuh cukup terlindung rata mesti hangat disini camp area patahe cina itu juga ada ini medanya kayak gini sekarang hutan mandinganya lumayan tinggi-tinggi ini hutan baru mungkin sekitar 4 tahun yang lalu ada pericaraan kebakaran disini ini hutan baru kecil-kecil tapi lumayan lah sudah tinggi-tinggi sekitar 5 meteran artinya bisa melindungi dari arus angin dan kalau panas ya bisa untuk berteduh mantap lah setapak kian terjal selepas melewati camp area di atas pos 3 PT Cina tadi sudah di atas jam 5 maka ada siluet senja sambil menikmati keindahan panorama sesekali mengelirik kendati nafas tetap mus-musan khas khas membingkai membingkai siluet senja yang ranum sindoro dan lautan awan iya tetap berjuang mengkis mengkis tinggal di belakang itu yes ini yang disebut dengan bonus semesta yes siluet senja ini alik keren banget top tenan menjelang lembah suci tampak di bawah view sindoro dengan lautan awannya paling keren lalu aku masih mengkis-mengkis menyelesaikan tantangan hutan terakhir itu istriku juga tertatih-tatih tapi kami masih terus berjalan dan berjalan akhirnya sampai lembah suci kurang lebih perjalanan dari pintu gerbang itu pas 4 jam yuk sih standar lah standar apa mas 4 jam 4 jam persis dari apa itu gerbang itu persis 4 jam aku jam 2 tadi jam 2 kurang 1 per 4 persis berangkat oke thank you dari seluruh 1 per 5 seluruh akhirnya tendangnya jadi tempat ternyaman lalu kita nanti masak-masak menikmati suasana malam yes pokoknya petang kopi bro jadi oke mantap tutupi apa kalau seperti ini hai 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 ngelah siap teh kopi oh kopi ini bahwa ini masak sebuah nasi yang di dalam samuk samuk logistik logistik mantap pokoknya jauh sih padiang sebuah sambal terong ayam tapi pihak kami tidak goreng di sini bawah dari rumah berapa bos penting nanti yang ngerutin dulu mencoba rakyatok Terima kasih.